Bantah pernyataan pelatih Malaysia, pelatih Jerman ini sebut Timnas Indonesia U23 masih yang terkuat di grup AC Games 2021. Pelatih Timnas Los U23 yang berpaspor Jerman, Michael Weiss, menyampaikan pernyataan yang bertolak belakang dengan jurutaktik Timnas Malaysia U23, Brad Maloney. Ketika Brad Maloney meremahkan Timnas Indonesia U23, Michael Weiss, malah menyanjung skuad Garuda Muda. Juru taktik berbaduan besar itu menyebut Timnas Indonesia U23 bersama Vietnam merupakan tim terkuat di grup AC Games 2021. Meski Myanmar dan Filipina menggelir di grup AC Games 2021, Michael Weiss percaya Timnas Indonesia U23 dan Vietnam yang lolos ke semifinal AC Games 2021. Di grup A, Filipina membuat kemajuan dan Myanmar berpotensi mengejutkan. Namun Vietnam U23 dan Indonesia masih yang terkuat, kata Michael Weiss mengutip dari media Vietnam Zing News. Bagaimana dengan Brad Maloney, pelatih asal Australia ini sama sekali tidak terkesan dengan Timnas Indonesia U23. Yang memprediksi Vietnam dan Myanmar yang bakal melaju ke semifinal AC Games 2021, mewakili grup A. Myanmar U23 membuat saya terkesan. Peluang mereka untuk lolos ke semifinal AC Games 2021 juga sangat besar, kata Brad Maloney. Vietnam U23 adalah tim terkuat di grup A. Mereka memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal AC Games 2021. Vietnam mempunyai skuad yang berkualitas dan diuntungkan karena main di kandang. Tegas ex-pelatih Timnas Malaysia U19 ini. Sekarang tugas Timnas Indonesia U23 membuktikan ucapan Michael Weiss bahwa skuad Garuda muda merupakan tim terkuat di grup AC Games 2021. Meski saat ini duduk di posisi keempat kelas main grup AC Games 2021 dengan tiga angka, Timnas Indonesia U23 masih berpeluang lolos. Skuad Garuda muda dipastikan lolos ke AC Games 2021 jika menyapu bersih sisa dua laga kontra Filipina dan Myanmar dengan kemenangan. Peluang Timnas Indonesia U23 memenangkan dua laga sisa fase grup dengan kemenangan cukup besar. Sebab, Timnas Indonesia U23 dalam kepercayaan diri setelah menang 4-1 atas Timur Leste di laga terkini. Terima kasih telah menonton!